I have to express my sincerity to you that I myself am so impressed about your work. Anywhere are friends in the same region, I mean in the Southeast Asia. Dasar tak tahu malu. Thailand ngajak kerjasama kepada Indonesia, usai melihat prestasi gemilang Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Erik Thohir. Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand, FAT, Nualphan Lamsam atau yang akrab di Sapa Madam Pang, bertemu dengan Ketua PSSI, Erik Thohir di Jakarta. Madam Pang tak bisa memungkirin rasa bangganya terhadap Timnas Indonesia yang bisa melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026, berbeda dengan Timnas Thailand, dari hati yang paling dalam, saya sangat mengagumi kinerja Anda untuk Sepak Bola Indonesia. Sebagai sesama ASEAN, saya juga sangat bangat Indonesia berjuang di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kata Madam Pang. Erik Thohir dan Madam Pang juga membicarakan kerjasama antara PSSI dan FAT. Senang bisa bertemu dengan Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Nualphan Lamsam atau biasa dikenal Madam Pang. Kami berdiskusi tentang perkembangan Sepak Bola di Asia Tenggara, termasuk potensi kerjasama antar kedua federasi di masa depan untuk event internasional, kata Erik. Saya juga sharing tentang transformasi yang sedang kami dilakukan di PSSI. Terima kasih Madam Pang untuk support kepada Indonesia yang merupakan satu-satunya wakil Asia Tenggara di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Lanjutnya, Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Anak Asuh Shin Tayong tersebut tergabung di Grup C bersama Arab Saudi, Australia, Jepang, Bahrain, dan Cina. Berstatus tim terendah di ranking FIFA, tim Garuda diprediksi bakal menjadi bulan-bulanan tim-tim penghuni Grup C. Namun ternyata, Timnas Indonesia mampu memberikan perlawanan. Timnas Indonesia kini berada di urutan keempat klasemen sementara Grup C dengan nilai 2. Tim Garuda unggul satu angka atas Australia di tempat kelima, dan tertinggal 3 poin dari Jepang di posisi teratas. Tak hanya itu, Timnas Indonesia juga mengalami peningkatan di ranking FIFA. Tim Merah Putih memperoleh 15,4 poin berkat dua hasil imbang tersebut, dan kini melesat ke posisi 129, setelah sebelumnya menghuni peringkat 133. Selepas ini, Timnas Indonesia akan menjalani dua laga tandang Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda bakal meladeni Bahrain pada 10 Oktober, dan lima hari berselang bakal bersuah Cina. Terima kasih telah menonton!